This could be us, so back to what I was saying This could be us Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel Badaksel Ini ada Realme C2 Kondisinya ini pecah Bagian bawah sebelah kanan Ini kemungkinan efek jatuh Dan dihidupkan Ada respon getar Ada tanda-tanda kehidupan Simak sampai selesai Kita akan Bongkar handphonenya Kita Akan melakukan Pergantian LCD baru Kita buka backdoor nya Jangan lupa Yang belum subscribe channel Badaksel Dukung channel Badaksel Tekan tombol subscribe nya Oke ini Sudah terbuka Kita buka penutup mesin Dan jangan lupa Kunjungi juga channel Saung Baraya Dukung Tekan tombol subscribe nya Agar semakin berkembang Terima kasih Sudah terlepas Penutup mesinnya Kita buka dulu Soket baterai nya ini Kemudian ini Kabel antena nya Kita lepas Kita kasih thinner dulu Ini bagian bawah Baterai Agar memudahkan Perlepasan Baterai Karena ini Belum pernah dibongkar Oke kita tarik Keras guys Wow Terkentui Lepas juga Kita tarik Plastik nya Sekalian Agar mempermudah Pemasangan LCD baru Sudah terlepas Plastik nya Kita lepas Lepas dari Flexible LCD Kemudian kita blower Menggunakan Di suhu 2 strip Dan anginnya 3 strip Bisa juga 4 strip Kita blower Kita bantu Ini menggunakan Bekas Sesetan Plastik Dari Tempered glass Sudah terbuka ini Singkat Lanjut kita kasih Pengeleman Karena durasinya Kita Percepat Kita persingkat Kita kasih Lem berwarna hitam Menggunakan Lem ukuran kecil Ini bagian Frame Atau Sisi Sebelah Atas Setiap sudutnya Kita kasih Lem juga Kemudian Pinggiran LCD nya Ini kita Kasih lem Juga Sebelumnya Seperti biasa Saya kasih Tahu Bahwa LCD Ini sudah Kita tes Dan Hasilnya Normal Bagus Setelah Menunggu Satu Menit Satu Menit Lebih Kita Pasang LCD Biar Daya Rekatnya Semakin Kuat Kita Dorong Ini Fokus Ke bagian Bawah Flexible Jangan Sampai Kejepit Kita Dorong Sedikit Kita Rapihkan Kita Analisa Bila ada Lem yang Berlebih Sekalian Kita Bersihkan Oke Sudah Selesai Ini Sudah Rapih Lanjut Kita Ini Pasang Kembali Ini Kabel Antinu LCD Sudah Terpasang Dan Siap Digunakan Kita Pasang Flexible Socket LCD Kita Pasang Baterai Kembali Kita Tutup Kembali Ini Penutup Mesin Sekalian Kita Baut Kembali Selamat oke kita tutup backdoor nya tutorial pergantian LCD yang baru sudah selesai mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua kita hidupkan handphonenya ke demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih